Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu keberkahan di Ramadan yaitu dengan makan sahur Dan di waktu sahur itu Allah berfirman Wal mustaghfirina bil ashar Yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun beristighfar di waktu sahur Tapi ingat ini khusus para adik-adik kami, saudara-saudara kami yang masih muda Komandan setan terbelenggu tapi setan-setan dari hawan nafsu masih bermain Mungkin di waktu sahur dari para ikhwan itu ngecat sesuatu kepada lawan jenis Assalamualaikum ukti, sudah waktunya sahur Kalau seadanya masih ada bidadari yang turun dari surga Kiranya malam ini engkau yang menjadi bidadariku Atau sebaliknya, dibalas set itu oleh akhwat diantara kita Waalaikumsalam calon pangeranku Kalau seandainya masih tersisa ketampanan Nabi Yusof Semoga hari ini engkau yang mendapatkan ketampanan itu Sehingga ini yang menjadi fitnah lawan jenis Maka Ramadan kalau bisa menjadi ajang untuk maksiat hentikan Tapi kalau menjadi alat untuk mendekatkan khidbah dan akad Silahkan untuk menikah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikums Waalaikums